Pilih teman-teman, kembali lagi di channel Presiden Gaming Dan di video kali ini teman-teman ya, kita bakal reaction lagi cuy Kita sudah berada di beranda Youtube, artinya kita bakal reaction lagi teman-teman ya Tapi tenang saja, hari ini kita gak bakal reaction animasinya Bapak Luba ya kan Hari ini kita bakal reaction animasi Minecraft lagi pastinya Tapi bukan dari Bapak Luba cuy Tapi dari channelnya yang bernama Balor Gaming ya Karena beberapa dari kalian, para Presiden Tim, para Subscribernya Pak Presiden Bilang, Pak Pres coba reaction animasi Minecraft dari channel Balor Gaming atau Balor Official gitu lah ya Katanya ada animasi yang berkaitan dengan Pak Presiden guys Makanya kita langsung aja reaction ya kan Disini ada si Balor Official ini ngebikin animasi-animasi gitu teman-teman Salah satu animator juga dia ya kan Bikin animasinya Bang Adit, Erpan Tapi hari ini yang kita bakal reaction animasi yang ada Pak Presidennya guys Yaitu hilang animasi Minecraft series episode 1 Naik di Mevel Nevin Pak Presiden DLL Oke 23 menit ya kan Animasi hilang tentang Pak Presiden What the flip Kita langsung aja nonton Udah seminggu yang lalu ya kan Waduh telat nih Pak Presiden reaction ya kan Dan aku belum pernah nonton ya teman-teman ya Jadi langsung aja cuy Kita bakal tonton ya kan Let's go Kita tidak pernah nonton Pastikan kualitas Full HD teman-teman ya 10, 80, 60 fps Ini baru animasi cuy Ada 60 fps-nya bro Tidak seperti punya Bapak Luba Tidak ada Full HD-nya ya kan Parah Parah ya kan Oke guys Kita bakal pasang headset dulu ya kan Supaya lebih mantap suaranya Oke Let's go Oke A Belor Official Original Series Oke Series Original Atau series resmi dari Bapak Belor Let's go Aduh iklan ya koca Kita bakal dulu Ah mantap Oke Apa nih Cube gitu cuy Cube-cube Rewind gitu kan Wow Kotanya indah sekali teman-teman ya Direktor Bapak Belor Official Oke Direkturnya Si Bapak Belor sendiri Teman-teman ya Oke Jam berdenting Berdetak Dutuk Dutuk Dutur Muncur siren head koca Ini horror kah Aku takut dah kalau horror Gak Kayaknya sih gak terlalu horror ya teman-teman ya Gak tau lagi lah Kita langsung aja lanjut nonton Jam 12 malam Tengah kota Minecraft modern yang sangat amat sepi Hanya suara jangkri Yang terdengar Oh siapa tuh koca Siapa tuh Waduh Surat lamaran kerja Oh siapa nih Pak Presiden gak ini Oh iya teman-teman ya Pak Presiden cuy Ngelamar kerja malam-malam ya kan Emang salah Koca gaming Bagong gaming ya kan Malam-malam Malang ngelamar kerja ya kan Heran gaming ya kan Aduh Aduh Pak Kumis Pak Kumis ya kan Tuh Pak Kumis ya kan Pasti nih dah sepatunya Pak Kumis Tuh Pak Kumis ya kan Apain tuh Pak Kumis Bergetar-getar Palanya Ada apa tuh Koca ya kan Weh Oke Barusan iklan teman-teman Oh Tiba-tiba siang aja ya Itu jam 12 siang Atau jam 12 Malam sih Gak tau lah Pokoknya Lagi ngelamar kerja ya kan Si Pak Presiden Dan lagi capek ya kan Makanya Duduk Duduk Santu Aduh Capek Kasih pengangguran Oi Kemalukan sekali Apa Jangan mengemis padaku Untuk meminta pekerjaan Pergi Kau pikir pelangganku Mau makan resep busukmu ini Hah Oke Lulusan SMP Sepertimu bisa apa Weh Mungkin kau hanya tahu Makan saja Kau mungkin orang tanpa bakat Waduh Rian weh Banyak mimpi sih Jadinya seperti ini kan Anak dari mantan Waduh 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 Karena haters ya Pak Komis ya Malah dibuli Kaya Banyak mimpi Parah 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 dibuli Pak Komis Kan sedih sekali Ya kan Sialan Aduh Sialan sekali Wah pengangguran Pak Komis ya Emang Pak Bagong begitu ya kan Aduh 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 Menyedihkan sekali nih cuy Aduh Terharu ya Terharu nangis ya Waduh Kenapa bully nangis dong Pak Komis guys Apa salahku Mengapa hidupku seperti ini Waduh Saya juga tidak tahu ya kan Aduh Aduh Pengangguran ya Waduh Hilang mah judulnya Hilang mah Bukan hilang Pengangguran cuy Judulnya cuy Aduh Oke Scene berganti Parah Parah ya guys ya Dibully cuy Ya ampun Scene nya masih belum ganti loh Masih Pak Komis yang menjadi pengangguran Terbengong-bengong Oke Pak Komis masih cukup sedih disini ya kan Besok Aku akan Hois Mendapatkan Pekerja Oh ada orang balapan Kenapa tuh bro Koca Siap Koca Ada orang mabok Siapa itu woy Mabok tengah malam Sebentar lagi aku akan mendapatkan pekerjaan Siap Optimisme yang mantap Aku akan kenapa koca Oh awas koca Weh Tuh kan Orang mabok Tengah malam Hilang harapan bro Mantap sekali Kenapa nasibnya Pak Komis udah Dibully Pengangguran Masih ditabrak ya kan Ini apa-apaan ini cuy Aduh Bunyi detak jantung di rumah sakit Eh koca Mati dong Dapet scene awal Cuma langsung mati Kan koca gaming Ya kan Aduh Aduh Oke Tiba-tiba scene berganti Di hutan Dimana aku Kenapa aku tak merasakan rasa sakit sama sekali Saya juga tidak tahu Apakah ini ada Ya sepertinya di surga ya kan Eh scene-nya Pak Komis kok ganti ya kan Eh scene What the Ah Jangan-jangan Aku memang ada di surga What the flip Eh Suara aku kok Jadi berubah gini Iya Kenapa berubah kok cak Aneh sekali Hah Apa jangan-jangan Oke Skinnya Pak Komis juga berubah kan Weh Masuk ke negara Bagong Oke hilang Intronya macam-macam anime Kayak Animasinya BPK SMP gitu ya guys ya Perang BPK SMP Oke oke Ntar Ntar Ada siapa itu Nike D sebagai apa Nike D sebagai Nevion Oke Kita harus baca nih teman-teman ya Karakter-karakternya nih Nanti kita tidak tahu nih Nevin Gaming sebagai Nevi Oke siap Lagunya Copy Reggae nih koca Tidak tahu lah Beno amat Mevel sebagai Mip Pedagang roti Bang Mevel Bikin krim jadi Bika Sebagai Anak bola Kayaknya ini kayak Dunia baru gitu Teman-teman ya Dimensi baru gitu Software My Animator Mantap Siapa nih koca Kak Vina Oke Pak Presiden Musik Precious Time Remix Oke Ada animasi Battlenya juga Teman-teman ya Mantap sekali Ini kayaknya Ini musuhnya Yang ada di Dimensi ini guys Ya Kitten Gaming Sebagai Miaw Woi Zombie Gaming Rian Yayan Sebagai Siayan Oh siap Kekuatan Darah Hitam Pak GM Sebagai Giamim Eh siapa lagi tuh koca Targemat Sebagai Manuza Oke Ini member-membernya San SMP Sama BBK Gabung ya guys Jadi dicampur Ini animasi Campur ya guys Oke Ballard Oficial 2021 Mantap Nah Episode 1 Dunia baru kan Nah Itu Pak Presiden Yang tertubruk Masuk ke dunia baru Yang berubah Udah menjadi Nevion ya kan Alias Nicky D Waduh Flip kayaknya gitu ya kan Ceritanya gak tau lagi lah ya Kita langsung lanjut aja Nonton Sambil minum Atau aku merasa mudah kembali ya Waduh flip Waduh Waduh Tubuhku yang sekarang Seperti lebih berenergi Dari biasanya Wah Mantap sekali Jadi jelas sekali Wah Emangnya minus nih Makumis Yang sebenernya Aku ini ada dimana Dimana nih Negara bagong kah Dunia ini Belum pernah ku ketahui Sebelumnya Wah Dunia santu ini Makhluk disini Agak aneh Wah makhluk apa tuh Makhluk bagong ya Pohon-pohon pun Kenapa ukurannya besar sekali ya Wah dunia titan nih Kayaknya ya kan Dunia jaman Jaman burba ya guys ya Dunia bumi beronggai nih guys ya Tempatnya makhluk-makhluk Raksasa tumbuh Dan berkembang Oke Jalan bro Melanjutkan Petualangan Yalah Kalau diem di tempat Dimakan harimau Oke Menelusuri hutan Melewati lembah Melihat bunga-bunga yang bergoyang Melihat Menengok ke kanan dan ke kiri Udah macam aku yang mengisi Dialeknya aja ya guys ya Wah Melihat pohon kehidupan Wah Kayaknya ada isinya Itu koca Uh Wolfnya loh Kok bisa jadi Magiku Hibinio begitu Warnanya ya kan Oh ini kayak di BBK ini ya Kalau gak salah ya Ayam-ayamnya Sapi-sapinya berubah ya guys ya Kalau gak salah sih Kalau kalian tau Komentar aja guys ya Wih Iya-iya-iya Bener aku kan pernah nge-review Adon atau modnya BBK Kayak gini nih guys ya Sapi-sapinya berubah gini guys Ini pohon kehidupan ya guys ya YGG Dress Iggdressil ya guys ya Iggdressil Wih siap Oke Apakah ada orang Di sekitar sini teman-teman Kita gak tau ya guys ya Kita langsung aja Datengin guys Gak bawa peralatan lagi Wih Renang tuh koca Keren sih animasinya teman-teman ya Wih Sekui-sekui gitu ya kan Namanya juga animasi permulaan ya kan Battlenya masih di akhir Awal-awal masih sekui ya kan Oke Duduk berdedu di pohon kehidupan teman-teman ya Sambil menikmati udara segar Mantap Oke Diliatin sama si Wolf dong Wolf yang udah jadi Majiguhibini What the flip ya kan Jadi digigit koca Oh malah takut Kirain jahat teman-teman ya Ternyata mah Mob-mob disini mah Santui gaming aja ya kan Oke Oke Ada burung apa tuh koca Burung bagong ya kan Burung bagong guys ya Oke Terbangnya pelan kali tuh Wut 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 Melambai Lambai Bagai kan pria bencong ya Masih bingung-bingung nih ya Karena kan pertama kali Masuk dunia ini teman-teman ya Wut gila sih Ini dunia yang jauh lebih indah Ketimbang di kota besar Yang tadi di awal-awal sini tuh teman-teman ya Yang penuh dengan pembulian Dan dunia yang sangat amat keras ya guys ya Disini mah alam santui Menikmati kehidupan yang sangat amat hakiki Mantap Oke Kita lanjut lagi ke scene berikutnya Wah Oh kirain ada musuh datang Atau orang laknat ya kan What the flip Terus ngapain dong Masa kebisah ngapa-ngapain dong Berburu lah Oke Santui aja Oke Alias tanpa tujuan Butuh kompas Tapi sepertinya Aku tidak bisa ke tempat tadi lagi Oke Harus melanjutkan perjalanan Bakse Aku harus cari sumber air yang lain Oke let's go Ayo kita cari sumber mata air yang lain teman-teman ya Let's go Tapi itu air beracun pak presiden Si Niki di sinepion ya kan Segar Mantap Eh Eh siapa anak itu Eh bodoh kali Kok yang muncul bayangan anak remaja Itu kan bayangannya Bayanganku yang asli mana Eh bayangannya berubah teman-teman ya Bayanganku tak tertangkap oleh air Karena aku seorang hantu What the flip Dan berarti Aku ada di dunia hantu Dunia bagong Hantu 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 Dunia bagong ya kan Hantu Hantu Oke Bayangannya berubah What the flip What the flip Oke Malah joget-joget guys Ntar lagi keceburin Ini Beneran diriku Iyalah Kan udah masuk ke dunia bagong tuh koca Hmm Jadi Maksudnya Aku terakhir kembali Tetapi dengan tubuh yang berbeda Nah Dan dunia yang berbeda juga Betul sekali Sepertinya begitu kawan-kawan ya Oke Aku bener-bener bingung Bingung Dan bagong Sepertinya akan lebih baik Jika aku jalan dulu Betul sekali Mencari sesuatu ya kan Jangan memutuskan terlebih dahulu Kita harus mencari Resort-resort Dan Informasi-informasi Di penduduk sekitar Kalau ada penduduk sekitarnya Kalau gak ada mah Bambung bro Bambung Jadi anak bagong Aduh Aduh Aku isi suara sendiri Untuk besoknya cuy Senangnya Tadi Tadi bingung Sekarang senang Dan dunia yang baru Wah mantap Senang karena mendapatkan dunia baru Yang tidak stres Yang indah Dan suasana yang tenang Dan damai Tidak ada bang Tugu yang suka bully Tidak ada itu cuy Aku harap Yang hidup disini Hanya aku saja Wih Jadi raja dunia ya Soalnya disini Tidak ada orang-orang Yang menyebalkan Gitu kan Bener kali itu Kan Udah kayak joker guys Gila Ketawa ke tewi sendiri Emang pak bagong ya Awas Dus Meninggoy Ketawa mas Sial Ketawa mulu Kok aku bisa tersandung sih Padahal aku kan Hmm Muncul makluk bagong Oh no 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 Makluk yang jahat Di sekitar sini Kayak golem Di Minecraft dungeon Teman-teman ya Meninggoy lo koca Meninggoy Kenapa jadi kenyataan lagi Bisa ngeluarin laser kah Larinya loh teman-teman ya Larinya loh Gini Kayak anime Naruto Udah Gue udah punya pedang lagi Meninggoy lo koca Ini kayak makhluk furnace Teman-teman ya Makhluk furnace cuy Ya Kabur 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 Tuh kayak makhluk kompor Ini teman-teman ya Aku baru aja seneng Kok malah sial lagi sih Salah sendiri Ketap ke TV sendiri ya kan Oke Let's go kabur Bentar ketemu dah ini Ketemu makhluk Wih Nubruk koca Aduh 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 Parah Cepat koca Jalan buntu Di hutan kenapa ada jalan buntu Ya habis aja lah Namanya jalan buntu Mana dimana-mana Gang buntu Meninggoy lo ente Jadi tumbal proyek ya Oke Habislah Hilang teman-teman ya Mungkin itu dia Hilang Debris adalah monster batu Penembak yang berdahan hidup Dengan mengambil arwah manusia Teman-teman Apa nih koca Eh koca Kekuatan Cakaran besi Ntar Mana nih Kita baca bareng-bareng Tuan-teman ya Debris Adalah monster batu penembak Yang bertahan hidup Dengan mengambil arwah manusia Atau hewan Mereka akan mati Jika tidak membunuh Dan menempatkan arwah manusia Atau hewan Saat berhasil membunuh Arwah tersebut Akan terisap Ke dalam suatu ruang Yang ada di dalam perutnya Oh my god Perut kematian Koca Biasanya mereka hidup Berkelompok di daerah Pegunungan Dengan berkelompok Mereka bisa Mergenerasi Antar satu sama lain Ya ampun Ya ampun Tapi terkadang ada Kawanan yang tersesat Jika sudah seperti itu Ia biasanya akan menggunakan Alat penembak Secara berlebihan Untuk bertahan hidup Waduh Menggunakan alat penembak Secara berlebihan Beresiko Terjadi kerusakan Fatal pada alat tersebut Bahkan bisa hancur Oke itu dia Sekedar info Wikipedia Makluk Debris Makluk pertama yang ada Di dunia bagong Let's go Lanjut lagi teman-teman ya Makluk pegunungan nih Yang suka makan Arwah manusia Yang digurung Di dalam perutnya Kekuatan Cakaran besi Kekuatan Cakaran begong Waduh Oh Ada yang nyelamatin Teman-teman ya Wow Sasageo nih Mikasa nih Pasti yang nyelamatin Fix Mikasa nih ya Dur Wuh Cewek cantik Koca Wuh jadi Ancient Debris Makluk Ancient Debris Hero of the Village Pak lawan dari desa Ya kan Wuh siap gaming Wuh Mantap kali nih guys Bilu Bilu Kok tak apa-apa Tidak apa-apa Iya 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 Oke Matanya yejo Udah kayak bangsa elf Ya guys ya Hati-hati Tipuan wanita Siluman cewek Terlalu overthinking Pak Gumbis Terima kasih Samu-samu Oke Oke Lanjut lagi Kayaknya itu pemburu Daerah sini teman-teman ya The Hunter gitu Langsung pergi Hmm Ikut aja lah Aku tanyakan soal dunia ini Pada gadis itu Nah betul Itu namanya penduduk sekitar Alias lokal guide Pemandu sekitar ya kan Let's go Let's go Let's go Let's go Kejar koca Kejar koca Hei Tunggu 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 bro Saya mau pesan makanan gojek dulu nih Hehehe Aduh Oke guys Kita lanjut lagi Teman-temannya Ke scene berikutnya Hei Jangan langsung pergi begitu saja Ya ampun Belum kenalan ya kan Tak kenal maka tak sayang ya kan Iyai 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 Malah gak dijawab nih sama mak lo Bagong nih Apa dulu ya Malah bingung Nyontek google aja mas Pantun gombal Iyai 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 Kayaknya si ceweknya ini coek banget ya Ternama nya Coek kali nih Dan si Pak Bagong ini bingung Namanya juga tersesat Habis ketabrak mobil mabok Lupa ingatan Ya Lupa ingatan Oke siap Oke lupa ingatan Ide bagus Oke masih awkward awkward moment teman-teman Momen-momen canggung Biasalah Pertama kali ketalan Aku tak tahu ada makhluk aneh berbadan batu tadi Berbadan batu Ancient debris Aku tak tahu dunia apakah ini Ya benar saja Mesti ya sampai seperti itu Serius Aku tak bohong Ya emang masuk ke dunia aneh teman-teman Oke Kita bakal lihat kelanjutannya gimana Seharusnya aku tak menolongmu tadi Waduh flip jat sekali Kau tak ikhlas Akan kubalas jasamu itu Siap Parah sekali Ya kan Aduh Maka dari itu Aku ingin ikut bersamamu Bawalah aku Aku Tertahu harus pergi kemana Iya malah bisa kelaparan dan mati Ya kan Butuh makanan Dan tempat tinggal Yang layak Ya kan Kejar lagi Ayolah aku mohon Apa kau tak mau menolongku jauh lagi Aku sedang dalam misi Bahaya jika kau ikut Oke Apa kau tak ingat satu hal pun tentang dunia ini Tentu saja tidak Saya kan tertabrak dunia mabok Aduh aduh Menjalankan misi berbahaya Misi apa tuh Melawan iblis 12 bulan Udah kayak demon slayer aja ya Namaku Nevion Yoi Itu dia cuy Ya Hanya ingat nama saja sih Aku tak tahu siapa aku Atau aku berada di mana Atau Ya Intinya Aku hanya tahu nama aku saja sih Waduh Parah sekali Rekstektur Miforum Oke habis kah Maafkan atas kelancangan saya pangeran Siap Pangeran Saya tak tahu kalau anda pangeran Nevion Maafkan saya Pangeran Oh siap Oke Malah pangeran Pangeran What the flip Kio Youtuberi Oh siap Malah jadi raja Kayak PPK SMP Dan mari kita sebarkan kabar gembira ini Ke seluruh negeri Tetapi Meski kabar gembira ini muncul Aku tak akan pernah menarik sayembara Yang telah ucapkan dulu Dengan begitu Barang siapa yang berhasil menemukannya Dia akan mendapatkan hadiah yang sangat besar Semoga Beruntung Hahaha Oke Pangeran Yang gila Tertawanya serem sekali To be continued Oke sudah selesai teman-teman ya Kayaknya ini emang Ceritanya kayak Kerajaan gitu Bagus lah ya Oke ada cupilkan episode berikutnya Kita langsung aja nonton ya kan Setelah Nevion dikejutkan oleh kenyataan Bahwa ia seorang pangeran Gadis tersebut menawarkan bantuan Untuk mengantarnya ke kerajaan Dimana ia dilahirkan Mantap Gini dong Tetapi sebelum itu Dia ingin memberitahu beberapa hal kepada Nevion Saat Nevion mendengar itu Dia terkejut Dan ketakutan Kenapa emang Ada musuh dateng kah Sebenarnya apa yang dia beritahu Sampai Nevion dia membeku Selanjutnya Burona Kayaknya sih ada musuh gede teman-teman ya Yang menyerang kerajaannya si Nevion ini cuy Oke Kemana lagi nih Alam dimensi goib Koca Oke bagus teman-teman ya Animasinya cuy Kayaknya episode berikutnya sih Bakal action teman-teman ya Bakal tempur ya kan Untuk episode permulaan sih Masih oke ya kan Oke mantap sekali Yang penting ada Pak Kumis Di scene-scene awal Yang sangat membagongkan Jadi itu dia teman-teman Reaksinya Pak Presiden Kalian menonton Animasi dari Belor ofisial ini Sesuai request kalian guys Oke Jadi kalau kalian setuju Di next episode Kita bakal reaction apa lagi ya kan Atau kalian suka dengan Konten-konten reaction kayak gini Langsung aja kalian komentar Di video di bawah ini ya guys ya Oke Dan kalau kalian suka dengan Konten-konten kayak gini Jangan lupa di like Dan jangan lupa juga Di subscribe dulu ya guys ya Oke Kalau begitu Sampai jumpa Di video reaction berikutnya Atau video lainnya Bye-bye Kalau kalian ingin nonton Full animasinya Langsung aja nonton Di channelnya Belor ofisial Atau kalian bisa klik link video Yang ada di deskripsi ini ya Bye-bye Video ini diakhiri dengan Iklan Salam Bagong Doosh Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax